Halo teman-teman, balik lagi sama gue Ivan Hartanto dari WebStudio dan kali ini di tangan gue lagi ada Nikon Z30 dengan lensa kit 1650 dengan diafragma 3,5 sampai 6,3 menurut gue banyak banget keunggulannya dari Nikon Z30 ini yang utama adalah dia itu simple ya, compact gini dan ringan jadi kali ini gue mau memperkenalkan kamera ini ke seseorang yang membutuhkan dan menurut gue seseorang yang membutuhkan itu adalah makeup artist kenapa? karena makeup artist itu barang bawahnya banyak dan berat dan ini kamera kecil, simple, ringan tapi punya kualitas yang bagus walaupun APS-C, dia ini kameranya bagus dan dia bisa diganti lensa jadi yang lebih bagus lagi yuk, ini ruang makeupnya Eva, ini kamera Nikon Z30 ini lebih ringan kenapa aku bilang ini cocok buat kamu? karena aku lihat bawaanmu itu berat nanti kita tes habis kamu selesai makeup nah ini kan udah mau foto, kan kamu sukanya foto kayak gini kan settingannya? tahan, lihat kamera, senyum, satu, dua, tiga bagus, lagi siap? sekali lagi, satu, dua nah, satu, dua nah, sekarang kita mau coba buat bikin videonya oke, karena kamera sekompak ini bisa juga bikin video pindahin ini ke mode video, ya disini kita bisa cek di menu, ini ada frame rate nya sudah bisa slow-mo jadi video referensi nya, kalau masih ingat, itu slow-mo, kamera roll, dan action lihat ke atas kita lihat hasil fotonya, dan sekarang kita mau pindahkan ini ke handphone caranya gampang, tinggal ke menu, ini pindah ke setup menu kita cari yang connect to smart device, establish wifi connection dinyalakan wifi nya, kemudian wifi ini juga, kita tinggal pilih di wifi yang sama udah ada password nya, dan gue udah pernah connect setelah itu kita masuk ke aplikasinya, yaitu snap bridge gampang banget, nah itu dia foto-fotonya, jadi raw juga bisa kebaca bisa ada dua pilihan, low resolution atau original format, kita ambil yang low resolution aja satu, dua, tiga, selesai fotonya langsung masuk ini dia fotonya jadi kamera ini, selain ringan, memori dia itu adalah SD card, jadi bukan memori-memori yang mahal ini lensanya bisa diganti, kamu masih bisa ganti lensa yang lainnya, ya tadi LCD kita udah cek bisa diputar jadi dia juga bisa di charge menggunakan charger handphone, karena dia sudah USB-C, jadi ini udah semudah itu kemudian dan tadi video kita udah praktekkan, video juga bisa menggunakan slow motion ya, itu ada banyak pilihan slow motion dari kamera ini dengan menu-menu yang cukup simple, kita sudah bisa menghasilkan foto dan video yang keren nah itu aja review untuk Nikon C30 kali ini, yang bisa digunakan oleh content creator ataupun orang-orang yang membutuhkan konten di hidupnya ya, jadi sampai ketemu lagi jangan lupa tetap ikuti terus channel kita di webstudio.id oke, sekarang kamu bisa coba sendiri selamat menikmati